Ada siapa dibalik pintu ini kita bakal lihat temen-temen menarik sepertinya oke lama banget keluarnya buset Kagak pake lewat pintunya ngapain dibuka kalau lu mau ancurin pintunya kayak gitu Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Big Bang Robbery dari Roblox Jadi ini game story dimana kita akan merampok sebuah bang terbesar yang ada di game ini Oke seperti biasa kalau menurut temen-temen video gue menarik please tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain Dan terima kasih banget buat temen-temen yang sudah like dan tetap setia mendukung channel Hayogo ini Jangan lupa juga untuk join grup Roblox dan Discord gue akan taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke langsung saja kita mainkan gamenya Oke temen-temen jadi disini gue bersama temen-temen bakal memulai aksi perampokan Perampokannya besar-besaran kali ini guys Kita ngerampoknya itu sebuah bang Bukan yang kaleng-kaleng oke Tapi jangan ditiru ya Oke temen-temen jadi gue bakal lihat dulu mau ke kiri apa yang kanan ini Kiri kanan Kiri kanan Oke temen-temen pada numpuk ini parah Yaudah kanan Go 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 Gimana cara masuknya Oke gue udah masuk temen-temen Dan disini ada seorang boss lalu si Lars Cepet banget ya guys ya Langsung play loh Waduh kagak ada transisinya Buset Temen-temenku yang di luar Sorry banget kalian kagak bisa join Semoga aja bisa join ya lain kali ya Oke sekarang kita berada di sebuah kota Buset itu fannya Pembalap atau apa Jago banget dia sampai miring-miring Oke sekarang kita berada di sebuah bang Buset gede banget ini bangnya guys Widi-widi Oke ini sepertinya si boss ini yang ngatur kita temen-temen ya Dan kita disuruh explore tempat bang ini Oke Dan si Lars bakal membuat pengecoh temen-temen Yaudah berarti kita explore dulu Eh by the way ini yang di atas mobilnya ini apaan ini Ini bebek apa ayam guys Itu kepalanya bebek Badannya bulat Lalu ekornya kayak ekor ayam Ada uang Dimana uangnya Oh disini ada uang guys Tuh Oh jadi di game ini kita bisa ngambil uang Nice gue dapet 100 temen-temen Lars hamil bang I.O bilang Lars hamil Ini perutnya bukan hamil ini Kotak ini Ada kardusnya Oke temen-temen kita lanjut lagi Kita coba explore dulu Wow disini ada patung Tapi kagak tau patung siapa Oke kita lanjut lagi Lah ada tikus guys Ada tikus di bang Gimana ceritanya Oh wala Dan ini juga ada Teddy bear Lah Ini teddy bearnya Jadi teller ya Astaga Oke si Larsnya katanya Udah siap temen-temen Ini ada lemari Oh bisa dibuka ya rupanya ya Rupanya lemari-lemarinya itu bisa dibuka Oh ini si Lars La 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 Lah pak polnya tertarik guys Sama cewek model kayak gini Eh hidungnya panjang loh itu Oh wala Wah ini kelihatan banget penyamarannya Para Pinocchio kata temen-temen Pak polnya tergoda guys Astaga naga Ini pak pol matanya mau dicolok ini guys Masa kagak bisa beda Ini tuh cowok apa cewek Oi guys masuk 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 Kita disuruh masuk ke dalam ini Ini kayaknya sebuah gudang ini Oke masuk ke dalam gudang Oke disini siapa aja yang bersama gua Ada si Pai Saiper Fernan Waduh Oke ada Opas juga Si Ael juga I.O Lalu Fajarnana Ada Lutfi juga temen-temen Eh si Opas sama si Fernannya kembar guys Adik-beradik Wah wah Dan kayaknya si Fernan abangnya ya Oke guys Si bosnya udah suruh kita Sepertinya kita disuruh ambil alat ini Oke gua dapet apa ini Nah gua dapet Apa ini namanya guys Gua juga kagak tau sebutannya apa Linggis bukan sih Ya kalo bahasa Inggrisnya itu Crowbar Ya bener ya linggis ya Oke Hati-hati guys Ada jebakannya Kata si Fajar Oke jangan diinjak ini Buset Gimana ceritanya di bang Tengah jalan Ada Jebakan kayak gini ya Si Fajarnya ngambil duit Oke temen-temen Kita naik dulu Dan kita disuruh mencari elevator Temen-temen Wah wah disini juga ada lukisan ini Cantik sekali nyonya ini guys Siapa namanya Ada yang tau Tsukinem Apa Mona Lisa kata temen-temen Parah Oh disitu juga ada polisi temen-temen Tapi lagi tidur sepertinya Oh tiba-tiba kita langsung kesini lagi Nah ini namanya si Ed Si Ednya lagi tidur temen-temen Oh dia kebangun Ini perutnya juga kotak Wah wah Wih bisa salto dong dia GG ini pak polnya Buset berotot guys Oke dia marah dia marah Sepertinya kita mesti tabok dia guys Ayo tabok tabok Ditabok Pak polnya biarpun kekar Kalau udah lawan bocil rame-rame Tetep aja K.O guys Oh no HP gue udah setengah guys Ayo yang HPnya masih full Coba dilawan guys Aduh Aduh dia lagi muter-muter tuh Oke hajar Oh no 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 Oke Oke K.O lu K.O lu K.O lu K.O lu Mamam Udah woy Udah pingsan itu Masih ditabok Parah Ayo guys Masuk kesini Masuk kesini Oke sekarang kita udah berada di dalam elevator Dan kita menuju kemana ini Ke basement atau apa Oh rupanya si boss Dan si Lars Udah ada disini Oke sekarang kita berada di lantai 2 Dan katanya Keamanannya makin susah guys Dan kita disuruh Mematikan sistem keamanannya Apa si bossnya mau pakai kembang api Lah Aneh banget Oke masuk temen-temen Kita masuk ke dalam sebuah lorong sepertinya Dan disini ada laser Wow Oke Gue coba cek lagi Apakah ada item yang bisa gue pakai Uh ada cola Asik gue dapet cola Lumayan buat heal ini Kita cek lagi Nah disini ada duit Ya diambil sama Fajar duitnya Oke gue minum colanya dulu Supaya heal HP gue Oh ternyata di dalam berangkas itu Juga ada duit guys Dan ada cola juga Atau makanan yang lain Nah kita mesti masuk ke bawah sini Masuk ke dalam terowongan ini Lalu kemana lagi ini temen-temen Naik lagi Loncati lagi Lasernya Dan gue bakal cek Kalau ada makanan bagi gue guys Oh kagak ada makanan guys Oke lanjut lagi Oke udah berhasil Wah wah ini gampang banget Oke udah naik Lah si Fernannya rupanya udah disini guys Kita hancurkan lagi Semoga aja ada makanan ini Oke gue cek dulu Apakah ada makanan yang bisa gue ambil Oh no Diambil sama mereka Kurang asem dah Oke kita bakal coba ke bawah Oh rupanya ini guys Sistem keamanan yang mesti kita hancurin Oke hancurkan lagi Loh ada suara Oh ada polisi guys Siapa yang mau jadi tumbalnya Biasanya si opas suka jadi tumbal Oke guys Oh no Pak polnya ngejar gue Please help me Oke gue hancurin lagi mesinnya Hancurin mesinnya Hancurin Oke Hancurin lagi Hancurin lagi Oke wait temen-temen Hancur lagi Nice Mana lagi ini yang belum kita hancurin Yang ini guys Oke yang ini kita hancurin Oke kita hancurin Nice Kita udah menyelesaikan semuanya temen-temen Dan sekarang kita disuruh pergi ke elevator lagi Elevatornya ada dimana guys Oh disitu guys disitu Di atas sini Ayo buruan buruan Waktunya cuma 10 detik lagi Dan ini elevator menuju ke Lantai yang ketiga ya Harusnya ya Wah rupanya di atas sini lebih banyak lagi polisinya guys Lalu mereka bilang siapa itu yang berada di elevator Buset dah Ini polisinya makin rame loh Guys jangan ada yang kabur dong guys Jangan ada yang kabur Bantu temen-temen kita Biar cepat selesainya Tega banget pada kabur dong By the way itu pizzanya gak bisa diambil guys Yang jatuh di bawah ini bekas mereka Sepertinya ya Oke temen-temen Naik lagi Naik lagi Loncat lagi Bukan naik lagi Oke temen-temen Ini juga mesti dihancurin Sepertinya Buset ini berangkasnya ada dimana-mana ini guys Dan berangkasnya itu gede-gede Kalau kalian simpan gorengan di dalam itu Mungkin bisa bertahan sampai 10 tahun guys Makan gorengan aja Kita disuruh cari kode ya Kodenya ada dimana Disini juga ada si opas Jadi bocil dia Oh ini dia kodenya guys 61019 Oke turun dulu temen-temen Kodenya dimana Ya mereka nyelesaikan disini rupanya Dan mereka udah masuk duluan guys Kurang asem Kagak nungguin gue Dan disini juga ada elevator temen-temen Tapi kita disuruh cari kunci Oke Kita coba turun ke bawah Nice Banyak banget perangkapnya ini Lah elevatornya udah kebuka Oh wala cepet banget kalian guys Nih elevatornya ada disini guys Oke temen-temen Masuk semua ke dalam elevator Jangan sampai ada yang tertinggal Dan sekarang kita dikasih 2 pilihan Dan tentu aja kita pilih yang kiri ya guys ya Soalnya kita datang kesini kan Bukan mau jalan-jalan Tapi merampok Oke kita bakal menuju ke Wow ke berangkas temen-temen Kali ini Mantap Wih dih Ada foto siapa itu di atas Oke kita lihat lagi Ini si Lars nya Ngomong lagi Katanya kembang apinya udah siap Gila Ini mah bukan kembang api Ini mah bom besar-besaran Kacau ini Ada yang warna hitam Dan berteriak Berhenti disana Ada siapa di balik pintu ini Kita bakal lihat temen-temen Menarik sepertinya Oke Lama banget keluarnya Buset Kagak pake lewat Pintunya ngapain dibuka Kalo lu mau ancurin pintunya Kayak gitu Dia ngamuk guys Dia ngamuk Dan tangannya berputar-putar Lalu dia pake Sarum boxing Hajar guys Hajar guys Oh no dia berputar Buset Kagak puyeng pak Ini pak Ya si painnya dikejar Oke Tabok guys Tabok guys Tabok tabok Mumpung masih gampang dipukul HP nya lumayan banyak loh Oh no HP gua udah setengah guys Oh dia lempar bom juga Buset dah Oke oke Ada bomnya banyak banget Lalu disitu juga ada pisang Oh dia bakal jatoh karena pisang temen-temen Wah ini bossnya kuat banget boy Gak sia-sia badannya gede Kayak gitu guys Oke dia kena pisang lagi Iya dia terpleset temen-temen Emang kulit pisang itu berbahaya banget guys Oke Waduh Oke terpleset dia Hajar 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 Oh no 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 HP gua udah Mau habis guys Oh alas tetes doang HP gua Guys Wah dia sepertinya lagi Apaan itu Lagi pemanasan Lalu HP nya ke heal gitu guys Tabok 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 sebelum dia ini Nge heal Dipancing ke pisang Dipancing ke pisang sini Oke dia terpleset Nice HP nya udah 1900 Temen-temen HP gua udah sekarat banget Buat kalian yang masih agak full Ayo 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 Hajar Ayo Ya ampun gua mati guys Kena auranya aja gua mati Mau kagak mau gua revive ya Oke Gua udah revive temen-temen Dan HP bosnya masih 2000 Gua tabok ini Gua tabok Iya Sampai terjungkal bosnya Oke temen-temen Kalo lagi putar ya Jangan dilawan juga sih Oh rupanya area yang warna merah ini Mesti hati-hati guys Lah si opasnya KO guys Oke gua loncat lagi Oh no Dia lagi muter-muter Hajar temen-temen Hajar Dia lagi nge heal nih guys Mesti kita hajar ini Wih dia nge healnya banyak banget guys Oke hajar lagi Hajar lagi Aduh mak HPnya kagak turun-turun guys Atau perasaan gua aja Ini bosnya sakit banget Wah si opasnya revive juga rupanya Oke hajar lagi Aduh mak Dia muter-muter lagi Ampun bang Ampun 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 Bawa ke pisang guys Bawa ke pisang Oke dia bakal terpleset ke pisang Nah nice Iya mantap sekali Oh rupanya Kalo kita bawa ke pisang Itu HPnya bakal berkurang banyak banget Oke Cukup katanya Aku capek Akan sandiwara ini Pak Dan ini waktunya aku untuk serius Dari tadi kagak serius pak Udah galak kayak gitu Oke suara apa itu katanya Oh si bosnya sepertinya Bakal nyalain kembang apinya Iya guys Bener guys Nah rasain lu bos Buset duitnya banyak banget GG Wah wah kalo dibeliin bakso itu 10 tahun kali guys Atau gak habis 7 turunan Kalau dibeliin bakso ya guys ya Oke guys kita ambil duitnya Nah widi-widi Ini kok duitnya kotak-kotak kayak gini Oh bisa diambil Lah yang harta karunnya kagak bisa diambil guys Yang bisa kita ambil itu yang dikit doang Dan disini juga ada foto kurcaci Halo teman-teman Terima kasih banget sudah menonton video ini sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menghibur kalian semua Teman-teman yang belum subscribe channel Hayogo Tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain Dan terima kasih banget buat teman-teman Yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini Gue berharap dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia Jangan lupa untuk like And see you in the next video Sub indo by broth3rmax